Ini sekarang berada di kawasan Museum Suwaka Budaya Kraton Surakata yang akhirnya dikenal menjadi Museum Kraton Surakata. Ini berdiri pada tahun 1963, tapi memulai pembangunannya itu tahun 1961. Itu dicanangkan Presiden kita pertama Soekarno pada waktu itu untuk menjadikan atau pembukaan wisata nasional pertama di Indonesia. Yaitu yang untuk konferensi adalah di Kota Solo, di Jawa Tengah, di Kota Solo. Nah untuk nanti delegasi seluruh Nusantara datang ke Solo, tentu harus disiapkan diurama atau pameran atau dan segalanya. Maka disiapkanlah tempat pameran itu di Kraton Surakata. Salah satunya adalah ditatanya ini, barang-barang meninggalan Kraton Surakata. Maka disebut Museum Art Gallery pada waktu itu. Nah Art Gallery, karena ada art, seni, dan galeri di sini. Nah makanya ketika ini sudah berjalan, pembangunan ketika itu dicanangkan tahun 1962 itu, wisata nasional itu dibuka, maka dibangunlah juga di Jakarta adalah HI, Kota Indonesia tahun 1962. Jadi di sini 63 selesailah dibangun ini untuk menyuguh para delegasi sebuah Nusantara. Jadi patah, konferensi parisata pertama Indonesia adalah di Sulu. Nah ini dibangun tahun 1961 selesai tahun 1963 diresmikan oleh istri presiden yaitu Ibu Hattini pada 13-1963. Nah dulu ini tempat perkantoran Kraton, dulu sebelum perkantoran dibakai pengeran pati atau pengeran calon raja. Terus diperkantoran, perkantoran dipindahkan ke sekitar magangan tadi, plus perpustakaannya juga di sana tadi. Di sini dibuat Art Gallery atau Museum Suwaka Budaya atau Museum Kraton Surakata sampai sekarang ini. Terima kasih.